Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Dalam keadaan sehat Walafiat Walaupun cuaca dingin menyengat Salawat dan salam Mudah-mudahan tetap terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi Memakai baju Atau sarung Atau celana Sutra Dan juga Watahrimi jurusihim Sutra dipakai Duduk yang dipakai Dipakai Karpet atau dipakai tikar Atau Atau Dipakai Sanat Atau Sandaran Jadi Tidak boleh Bagi Lagi-lagi Wajah Wazili Basihi Linisa Dan Diperbolehkan Memakai sutra itu Untuk baju Atau Untuk Kerudung Linisa Bagi wanita Hadis pertama Ini An'umar Ibnil Khattab Radiyallahu Anhu Kola Kola Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Talbasul Hariro Fa Inna Man Labisahu Fid Dunya Lam Yal Bas Hu Fil Akhir Diceritakan Dari Umar Bin Khattab Radiyahu Anhu Beliau Berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Jangan Kalian Memakai Sutra Karena Orang Yang Memakainya Di Dunia Maka Dia Tidak Akan Memakainya Di Akhirat Wa Anhu Kola Samitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yakulu Innama Yalbas Hariro Man La Kholak Kholahu Firi Wayatin Lil Bukhari Man Kholak Kholahu Fil Akhir Kholuhu La Kholak Kholahu Aila Nasibah Dan Diceritakan Pura Darinya Yany Umar Bin Khattab Beliau Berkata Aku Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Yang Memakai Sutra Adalah Orang Yang Tidak Punya Bagian Yany Tidak Bagian Di Akhirat Diceritakan Dari Anas Beliau Berkata Rasul Sallallahu Bersabda Bahwa Siapa Yang Memakai Sutra Di Dunia Maka Tidak Memakainya Di Akhirat Ini Di Surga Dan Diceritakan Dari Ali Beliau Berkata Aku Melihat Rasulullah Sallallahu Mengambil Sutra Dan Dia Letakkan Di Kanannya Dan Mengambil Emas Beliau Letakkan Di Kirinya Kemudian Berkata Atau Bersabda Bahwa Dua Benda Ini Haram Untuk Lelaki Dari Umatku Tadi Tadi Saya Baca Baca Fathul Korib Jadi Yang Diharamkan Sutra Yang Asli Sutra Yang Dari Dari Apa Itu Dari Ulat Dari Ulat Ada pun Sutra Yang Sintetis Buatan Pabrik Atau Sutra Yang Dari Dari Tumbuhan Itu Boleh Dibakai Atau Tidak Haram Bahkan Disitu Ada Diterangkan Bahwa Kalau Seandainya Sutranya Itu Sedikit Yang Yang Diharamkan Itu Yang Lebih Dari 50% Kalau Misalnya Sutra Dan Bukan Sutra Dan Sutranya Itu Tidak Lebih Dari 50% Itu Tetap Diperbolehkan Nah Itu Berdasarkan Kepada Memang Pada Awalnya Atau Pada Dasarnya Berpakaian Itu Adalah Diperbolehkan Artinya Diberintahkan Berpakaian Allah Allah Berfirman Khudu Zinat Akum Indah Kuli Masjidin Ambil Pakaianmu Atau Perhiasanmu Apalagi Lebih-lebih Ketika Datang Ke Masjid Datang Ke Pengajian Pakai-pakaian Yang Bagus Jangan Pakai-pakaian Yang Tidak Bagus Hanya Saja Memang Kalau Sutra Yang Dari Ulat Buru Dari Ulat Kepompong Kemudian Sutranya Itu Lebih Daripada 50% Nah Inilah Yang Dimaksud Oleh Hadis-hadis Yang Diterangkan Dalam Kitab BNM Dua Benda Ini Sutra Dan Kemudian Mas Mas Kalau Mas Itu Mutlak Sedikit Atau Banyak Untuk Laki-laki Tidak Boleh Itu Kata Rasulullah Inna Hadaini Haramun Ala Dukuri Ummati Wa An Abi Musa Al As'ari Rada Anhu Anna Rasulullah Sallallam Kal Hurri Malibasul Harir Wadzahab Ala Dukuri Ummati Waukhilla Li Inasihim Dan Diceritakan Dari Abi Musa Al As'ari Rada Anhu Anna Rasulullah Sallallam Bahwa Sesungguhnya Rasulullah Sallallam Bersabda Diharamkan Memakai Sutra Dan Juga Emas Bagi Laki-laki Umatku Dan Dihalalkan Bagi Perempuannya Kalau Perempuan Boleh Dihalalkan 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 Melarang 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 Kita Minum Dari Wadah Emas Dan Perak Dan Juga Makan Dari Emas Dan Juga Memakai Sutra Dan Sutra Yang Bercorak Harir Sutra Biasa Wadzibat Sutra Yang Ditenun Kemudian Ada Corak-coraknya Berwarna Wa Anna Jelisa Aleyhi Dan Juga Melarang Kita Duduk Di Sutra Tersebut Rawahul Bukhari Dia Mudah-mudahan Bermanfaat Fidini Wadudnya Walakhirah Wallahul Muafiq Ilah Komitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh